selamat menikmati eh Lidah Sulawesi ini bos kan kau paksa saya menjadi Lidah Solo nah mahal itu dek ini 20 juta eh satu kali umroh disimpan di giginya saya tanya eh eh sini kau dulu cewek kau kira itu behelmu ya mahal bukan tapi apa gigi biar kamu pasang behel harga 100 juta gak ada gigimu apa kamu kawan ayo berarti yang mahal gigi hebatnya lagi di gigi tumbuh dan panjangnya dibatasi pernah gak kau bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut saya yakin Dude Herlino gak akan main sinetron kalau sudah keluar gigimu gak ada yang mau nonton makanya kita ucapkan Alhamdulillah makanya jangan kau pernah ngeluh jangan kau merasa putus asa jangan kau merasa kau miskin kalian semua orang kaya yang kekayaanmu kata Allah fi ahsani takwim itu badanmu yang sangat cantik ya saya jeleh Ustaz karena kau membandingkan sama yang cakep saya gak mau duduk dengan ini arti sakri hijrah hancur saya hancur lebih baik saya dekat-dekat sama tukul 11-12 kalau saya dekat-dekat disini hancur saya bersyukurlah kepada Allah dan salah satu cara bersyukurmu kamu datang di tempat ini Allah kasih kita begitu banyak nikmat sehingga Rasulullah pernah sujud meneteskan air mata dalam sujudnya lalu Umar bertanya ya Rasulullah kenapa kau meneteskan air mata kata Nabi karena saya tidak bisa membayar nikmat Allah dengan ibadah yang saya lakukan adakah yang bisa mengalahkan ibadahnya Nabi demi Allah di kolong langit ini tidak ada orang yang hebat ibadahnya seperti Rasulullah Muhammad SAW tapi beliau masih sadar ibadah yang dilakukan tidak mampu membayar nikmat yang Allah berikan maka kalian bersyukur datang ke tempat ini dengan catatan setelah kau datang ke tempat ini sehari sampai tiga hari kalian dengar dakwah kalian bersikir kalian ngaji kalian mencatat ingat setan tidak pernah putus asa menggoda kalian bagaimana cara dia goda ah dihancurkan pahala-pahalamu terima kasih terima kasih